Betapa jahat, betapa jeleknya ayahnya atau papanya atau suaminya dia Maka seorang anak akan belajar untuk bertumbuh kembang Untuk tidak mempercayai tentang pernikahan itu sendiri Stand by 3, 2, 1, action Love Revolution Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata Ya, pada episode ini kita akan kembali melanjutkan bicara tentang parenting Parenting itu penting banget loh Deb Of course Ya, kenapa demikian? Karena kita tahu sebenarnya anak-anak yang Tuhan titipkan pada kita Namanya juga titipan ya Berarti sebenarnya orang tua perlu punya satu pola pikir atau pola pengertian Bahwa kita gak pernah punya hak untuk kepemilikan daripada anak itu Ya Yang kita terima daripada Tuhan itu adalah kewajiban untuk mengasuh atau hak asuh saja Ya, jadi kalau kita punya pengertian demikian Maka ada satu akuntabilitas atau accountability Dimana kita harus memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita Dengan cara demikian kita bertanggung jawab kepada Tuhan Hari ini kita akan berbicara tentang juga keseimbangan peran ayah dan ibu Maksudnya gimana nih? Ya, jadi rupanya seorang anak itu gak bisa kalau tumbuh dewasa Hanya punya ayah saja atau punya ibu saja Kecuali kalau misalnya salah satunya meninggal Meninggal, nah itu kan bukan pilihan gitu ya Tapi dalam kasus-kasus yang lain Ya, makanya kenapa sebuah pernikahan itu harus diupayakan Supaya tetap utuh bersatu, ayah ibu tidak bercerai Itu tujuannya supaya anak-anak itu bisa berkembang secara maksimal Di dalam proses perkembangan mereka Baik secara mental, secara fisik, secara rohani, jiwani Menjadi manusia yang seutuhnya gitu Jadi bukan cuma ibu saja yang penting gitu Di beberapa kalangan masyarakat gitu kan Timbul sebuah pemikiran bahwa Kalau anak itu yang tanggung jawab membesarkan adalah ibunya Tapi ternyata tadi sudah membuktikan Peran ayah itu juga sangat diperlukan di dalam perkembangan anak Betul, betul Jadi dimana kita terutama kita menghadapi suatu zaman yang begitu kompleks nih ya Dimana banyak masyarakat yang istilahnya terpengaruh ya Terutama dengan gerakan-gerakan atau Satu hal-hal yang membuat anak-anak kita menjadi apa ya Misalnya dalam gerakan LGBT Misalnya ini yang salah satu yang cukup menakutkan semestinya menurutku ya Dimana seorang laki-laki gak tahu atau gak sadar atau Atau deny bahwa dirinya adalah seorang laki-laki Dan kemudian seorang perempuan Dan kemudian akhirnya dia tidak menyadari bahwa hidupnya adalah seorang perempuan Menurutku itulah suatu bencana besar Ya kan makanya itu diperlukan pola asu yang benar Dan definisi daripada pola asu itu adalah dimana Ada keluarga-keluarga atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk ikut membesarkan Seseorang anak ya apakah itu bisa berubah orang tua Atau termasuk lingkungan tempat tinggalnya Mungkin bisa ada om tantenya Atau kalau misalnya dia tinggal di perkampungan misalnya ya Lingkungan tempat tinggal itu menjadi bagian daripada pola asu Dimana anak itu ditumbuh kembangkan Karena pola asu itu mempengaruhi cara berpikir Seorang anak, worldview dia, cara dia melihat dunia Point of view dia, perspektif dia Itu ditentukan dari orang-orang yang terlibat di sekelilingnya Dan lingkungan di sekelilingnya Yang mana membantu mengiringi perkembangan dia menjadi orang dewasa Termasuk bagaimana seorang anak itu mudah menyerah Kita melihat di beberapa kehidupan Beberapa orang pada waktu kena masalah Dia maunya nyerah duluan Dia gak punya satu grit atau ketangguhan Ketangguhan, ketahanan Dimana dia tidak mempunyai satu upaya untuk Ayo coba lagi Nah karena apa mungkin pada waktu pola asunya Dia gak melihat contoh-contoh yang tangguh Orang-orang yang tangguh itu tadi Atau misalnya kalau kita dibesarkan sebagai orang Indonesia Kita kalau makan identik dengan harus makan pakai nasi Betul ya Kalau kita gak makan nasi berarti kita pikir kita belum makan Padahal udah makan Apalagi Nah selain itu juga kan kalau kita lihat nih ya Antara Kalau kita bicara keseimbangan antara ayah dan ibu Ya kan Ayah itu cara berpikirnya lebih makro Bener ya Lebih melihat hal-hal yang besar Yang visioner Memandang jauh ke depan Betul Tapi kalau ibu itu biasanya lebih mikro Jadi dia melihatnya itu hal yang detail Yang saat ini sekarang Apa yang harus dikerjakan Besok sekolah bukunya sudah ditata belum Gitu kan ya Mau bawa apa besok ke sekolah Itu hal-hal yang pernik-pernik itu semua sampai sekecil-kecilnya Itu ibu yang memperhatikan Jadi kalau punya ayah dan ibu Anak itu komplit cara berpikirnya Dia bisa berpikir secara makro Jauh ke depan Mempunyai visi Ya kan Tahu arah tujuan Tapi dia juga punya ibu yang memikirkan Step by stepnya untuk bisa mencapai kesana Ya Satu hal aku percaya ya Bahwa pada waktu kita baru pertama kali punya anak itu Itu merubah Fase kehidupan manusia secara utuh loh Ya pasti Masih ingat gak pada waktu kita punya anak Kamu lahirin ya Iya injil Pada waktu anak itu keluar gitu ya Dan aku melihat pertama kali gitu ya Aku langsung punya satu bayangan yang lebih utuh Tentang hati Bapak itu seperti apa Ya dimana Kalau kita ke gereja Selama ini dikorbahi hati Bapak Hati Tuhan kepada kita Kepada manusia Ngerti sih ngerti gitu Tetapi untuk ngehnya itu loh Untuk menginternalisasi itu gak bisa Untuk dongnya itu Yes Tetapi pada waktu begitu ngeliat Si Angel itu lahir Dan pada waktu apalagi kita ngeliat ada fotonya ya Aku gak sengaja motret tuh ya Momennya pas banget Tangannya dia itu ada tangan tiga gini ya Dan ini menjadi satu ikon buat kami Bukan tiga anak Bukan tiga anak ya It's okay dad Gitu ya Jadi Itu menjadi satu Satu pembelajaran buat aku Untuk kasih assurance bahwa Everything is alright Everything is gonna be okay Karena terutama pada waktu punya anak pertama Kan otomatis kita itu punya suatu ideologi yang sangat tinggi Bahwa semuanya harus baru Semuanya harus sempurna Kalau anak jatuh kemudian gimana nanti Gimana terlalu banyak kekhawatiran Tetapi Maksudnya ternyata itu merubah Jadi diri gitu Bagaimana mungkin Aku yang dulunya adalah seorang anak Kemudian aku tiba-tiba menjadi seorang papa Daddy Ayah Ya kalau kamu sendiri Rasa kamu gimana pada waktu itu Ya rasanya lebih mengenal hati seorang mama Ya gak maksudnya itu Wow banget gitu ya Jadi waktu Saya melahirkan angel kan dioperasi gitu Pak Daniel gak boleh masuk Nah itu waktu bayinya ditampalin ke saya Untuk dicium gitu kan Itu terharu gitu ya Sempat menitikan air mata gitu It's like Wow I'm a mom Maksudnya gitu Mind blowing gitu ya It's incredible feeling Gitu ya Karena sekarang ada Apa namanya Bayi kecil yang Tuhan titipkan Dalam pernikahan kami Gitu kan Nah Alangkah beruntungnya Seorang anak Kalau punya bos Mother and father Gitu kan ya Dalam kehidupan dia Gitu Otak kiri itu biasanya berhubungan dengan Yang Sains lah ya Ilmu pasti Matematika Dan hal-hal yang seperti yang fix-fix Itu lah Kalau seorang mama Itu berperan dalam Bertumbuh kembangnya Otak kanan Anak itu bicara tentang Imajinasi Musik Betul Hal-hal yang indah Yang abstrak Gitu ya Jadi Kalau Punya papa mama Maka otak kiri kanannya Dua-dua sama-sama Menjadi lebih utuh ya Jadi Tentunya hal ini Kita gak bisa pungkiri Ada juga Orang laki-laki Atau papa-papa Yang lebih banyak Menggunakan otak kanan Sebaliknya Ada mama-mama juga Yang lebih banyak Menggunakan otak kiri Tetapi secara General Adalah dikatakan Seorang laki-laki Menggunakan otak kiri Perempuan menggunakan otak kanan Nah satu hal ya Yang aku lihat loh Maksudnya Pembelajaran menjadi seorang papa Seorang papa itu keren banget Jadi aku mempunyai satu rasa Tanggung jawab Yang kemudian Aku harus kasih makan Anak ini Kadang-kadang kita juga lupa nih Pada waktu kita Misalnya Dibesarkan oleh papa mama kita Kadang-kadang kita gak bersyukur Atas makanan yang Disediakan di atas meja itu loh Ya atau Apa namanya Mainan yang kita punya Tidak menyadari Betapa susahnya Sebagai orang tua Mereka bertanggung jawab Harus menyediakan To be a provider Father itu kan To be a provider Nah makanya Istilahnya Utang pun Dibelani Gitu loh ya Jadi dibela-belain Utang pun dibelain Gak bisa dibayar uang sekolah pun Sampai diutangin kiri kanan Jadi kalian yang Misalnya hari ini Udah gak punya rasa Hormat Atau menghargai orang tuanya Gak boleh lupa Gitu Kadang-kadang Kita istilahnya lupa Peran daripada apa yang Pengorbanan yang orang tua Kita berikan Sehingga pada waktu kita Langsung pada waktu Menjadi orang tua Dimana anak-anak kita Menuntut sesuatu Dan pada waktu kita Gak bisa Memenuhinya Ada satu apa ya Satu rasa Dimana hati kita Hancur Sekali gitu Ya Nah ada quote yang bagus banget tuh Apa itu Family is where life begins And love never ends Wow Jadi keluarga itu adalah tempat Dimana kehidupan dimulai Dan kasih atau cinta itu Cinta Gak pernah berakhir Kasih sayang gak pernah berakhir Ya memang Artinya Berarti di dalam keluarga itu Seharusnya harus ada acceptance dong ya Iya Dimana seorang Bisa merasa aku aman nih Kalau aku pulang Tentunya Menjadi diriku sendiri Aku bisa menjadi diriku sendiri Kadang-kadang kan memang Kita bisa teriak-teriak Di rumah Nari-nari Gitu ya Atau misalnya ya makan Caranya istilahnya Kaki mau naik Gitu ya Kadang-kadang Beberapa orang mungkin Pada waktu di rumah Mungkin celana pendeknya Udah Atau bajunya Udah belel banget Gitu ya Udah Udah istilahnya Udah gak Gak representatif Seperti yang orang banyak Dilihat di depan lah Gitu Kalau kita bicara tentang Keseimbangan peran ayah Dan ibu Ya kita mau kerucutkan Lebih dalam Itu kan Kalau ayah dikatakan Nomor satu Itu dia yang menetapkan Dan yang menganfors Rule Atau peraturan Di dalam rumah Nah ini maksudnya gimana Jadi seorang papa itu Tentunya identik Dengan ketegasan Kalau misalnya Seorang papa gak tegas Ini contoh aja ya Pada waktu kamu Misalnya ngomong Dengan anak kita Si James Yang lebih kecil nih ya Kamu udah ngomel 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 Dan kemudian Kalau kamu udah give up Kamu udah frustasi Seringkali kamu manggil aku nih Eskalasi Iya kan Dan kemudian Aku tinggal ngomong James gitu ya Dengan suara yang lebih tinggi Dan dengan suara yang Tegas gitu ya Makanya itu Dan kemudian Jamesnya langsung Saya tinggal Seperti itu Dan dia akan langsung Keder Gerak Keder Nah makanya Tetapi seharusnya Yang aku lakukan Bukan untuk membuat dia Paralyze Nah ini Menjadi seorang Ayah itu Memang kita dikenal Dengan tegas Tetapi kita gak perlu Menjadi orang yang Istilahnya keras banget Dalam arti Sampai menghajar Jadi ada perbedaan nih Antara ketegasan Dengan kekerasan Kita perlu ketegasan Di dalam kehidupan sekarang ini Apalagi anak-anak kita Mereka Banyak sekali yang dididik Dengan Youtube Gitu ya Dididik dengan sosial media Dimana mereka Seringkali dibombardi Dengan gambar-gambar Dan suatu Image-image yang palsu Yang mana mereka Tidak mengerti Dimana bagi mereka Hidup itu adalah Seperti yang seharusnya Mereka tonton itu Ya memang sih Harus diakui bahwa Suka gak suka Anak-anak kita Lebih pintar dari kita Ya Ya kan Karena begitu banyak Informasi yang bisa Mereka dapatkan Betul Betul Saya amiss banget Kita amiss banget Kadang-kadang pada waktu James Misalnya dia suka aja Ngomong misalnya Tau gak Misalnya blue whale Atau ikan paus Yang biru Ya Itu gedenya sekian Gitu ya Nah aku tanya Kamu tau dari mana Youtube Gitu ya Dan dia bisa hafal Semua nama dinosaurus Yang mana Waktu aku kecil Ya aku gak pernah tahu Aku gak pernah peduli Dinosaurus itu ada Berapa ratus model Apa jenis Yang aku tahu Pokoknya namanya Dinosaurus Titik Modelnya apapun juga Dinosaurus Ya karena kan Zaman dulu Encyclopedia itu Susah didapatnya Betul Betul Kalau zaman sekarang kan Istilahnya semuanya Serba terbuka Tetapi makanya itu Anak-anak kita Mereka tetap Tetapi mereka tidak mempunyai Yang namanya Hikmat itu Nah orang tua Kita sebagai orang tua nih Kita juga gak boleh ketinggalan Di episode-episode sebelumnya Kita udah membahas cukup dalam nih Tetapi sekarang waktunya Untuk orang tua Kita harus menjadi orang tua Orang tua yang tegas Biarlah Iya kita adalah iya Tidak kita adalah tidak Dan kalau bicara ketegasan itu Artinya Kalau sudah dibilang Misalnya nih ya Kalau weekend Cuma boleh main gadget Dua jam Ya dua jam aja Betul Setelah itu harus ditutup gadgetnya Betul Dan cari mainan yang lain Gak bisa Hari ini boleh Eh minggu weekend ini boleh Ntar weekend depan gak boleh Weekend depannya lagi boleh Anak itu jadi bingung Betul Gitu kan Ya yang dimaksud dengan Father and force Apa namanya Peraturan-peraturan Orang-orang gak akan peraturan itu Sehingga Akan membentuk Satu pola pikir Bagi kehidupan anak-anaknya Untuk mereka menjadi orang Yang lebih disiplin Iya Mengerti Otoritas Under authority Bayangkan kalau misalnya Seorang anak yang ditumbuh kembangkan Ini gak melulu Menjadi anak orang kaya ya Ada orang anak-anak Yang juga tidak Tidak diatur Mulai dari kecil Sehingga mereka bertumbuh kembang sendiri Dan Mereka akan melihat kesusahan Karena mereka tidak menyadari Bahwa di dalam kehidupan ini Ada yang namanya otoritas Sehingga di jalan pun Kalian lihat tuh gak Pernah lah Lihat orang Ini terjadi di banyak kota Di Jakarta juga banyak Jalan besar nih Jalan protokol nih Seharusnya kita ngarah kesana Eh tau-tau ada motor Yang lawan arah Yang lawan arus Ya kan Ini berarti Melandakan bahwa orang-orang Model seperti ini Mereka tidak Ngerti otoritas Mereka gak ngerti peraturan Kamu tau gak kenapa Karena ada istilah yang lagi ngetrend Apa tuh Anti-mainstream Jadi dia gak mau ikut arus Dia maunya ngelawan arus Betul Betul ya Jadi maunya ngelawan arus Sehingga mereka tidak sadar Bahwa pada waktu mereka ngelawan arus Sebenarnya itu berbahaya Buat nyawa mereka juga Gitu ya Dan pada waktu nanti ada kecelakaan Kita semua juga ikut susah Keluargamu susah Orang yang tidak sengaja nabrak Atau sengaja nabrak Kadang-kadang mungkin jengkel gitu Mereka pun juga Kadang-kadang jengkel gitu mungkin Tau rasa Atau misalnya Kebanyakan ya pasti gak sengajalah Tapi juga dalam Menetapkan dan menegakkan Peraturan di dalam rumah tangga ini Seringkali berbenturan sama anak-anak Gitu kan Jadi Seorang ayah juga harus Bisa embrace anak-anaknya Dan harus diketahui Kenapa peraturan ini harus dibuat Kalau mereka bisa mengetahui Bahwa peraturan ini sebenarnya Dibuat dan ditegakkan Untuk kebaikan Anak-anak Maka mereka akan bisa Menerimanya dengan lebih baik Kalau aku Lebih memilih sekarang ini Aku lebih memilih untuk berdiskusi Anak-anak kita Dengan pikiran-pikiran yang Sangat kritis Itu mereka sekarang lebih Pengen tahu Why gitu ya Why I cannot do this Or why do I have to do this Kenapa Mengapa Mengapa Dan kenapa Makanya anak-anak kita Harus sering dilatih Untuk berdiskusi dengan kita Sehingga mereka dapat mengerti Mereka dapat take ownership Bahwa Aku mau belajar ini Karena aku tahu ini penting Apalagi Mata pelajaran yang mereka Tidak terlalu suka Misalnya Kalau dalam kasus Kebanyakan orang Biasanya dalam matematika Dalam kasus Jim Adalah PPKN Atau bahasa Indonesia Atau bahasa Indonesia Dia merasa bahasa ibunya Bukan bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Dia harus tahu Kenapa dia harus Belajar Belajar Berbahasa Indonesia Dan belajar PPKN Nah dengan cara seperti itu Akhirnya dia mengerti Dan dia bisa belajar Oke kita lanjut sekarang Bagaimana kalau misalnya Peran seorang mama Kalau seorang papa kan tegas Kalau seorang mama itu kan Biasanya Lebih menyayangi Nurturing Itu sebenarnya Maksudnya gimana sih Peran mama yang utama itu Nomor satu memang Nurturing Karena bagaimanapun juga Maaf kepada semua papa Yang mengandungkan mama Gitu ya Jadi kan Sembilan bulan di perut mama Itu mau gak mau kan Mama yang merawat Janin ini Selama belum dilahirkan Gitu kan ya Dia yang Istilahnya bawa kemana-mana Seperti drum band Gitu kan ya Nah Dia yang memastikan Bahwa anaknya ini cukup nutrisi Dia yang bertanggung jawab Gitu Selama Kehamilan itu Papa juga membantu Tapi kan papa Di luar tubuh mama Gitu loh Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan Seorang papa dan mama Mengatakan We are pregnant Gitu Kalau dalam bahasa Indonesia kan Siapa yang hamil Dia Gitu ya Maksudnya kalau dalam bahasa Inggris kan Diakui bahwa We are pregnant Gitu Bahwa kita berdua Hamil Iya Tapi kan kehamilannya Terjadi di tubuh mama Dalam saham Iya kan Sahamnya dari mana Papanya gak terima guys Gitu Nah tapi anyway Maksudnya memang Punya anak atau parenting Itu adalah satu fase Yang memang Lifetime learning Menurutku ya Oke lanjutkan soal mama Jadi kan Karena dia yang hamil Dan dia yang melahirkan Gitu kan Jadi memang sifat dasar Seorang mama itu Adalah merawat Nurture itu kan merawat Gitu ya Makanya kenapa Mother nature Gitu Makanya kenapa Alam semesta Alam ini Dibilangnya dalam bahasa inggris Ada mother nature Bukan father nature Ibu pertiwi Nah itu dia Tapi kalau bapaknya pertiwi Ada Kalau pertiwinya nama orang Iya kan Bapaknya pertiwi Tapi gak ada bapak pertiwi Iya Karena dia yang mengandung Selama 9 bulan Jadi ikatan batin Antara mama dengan anak Itu sangat kuat Iya Pribadi pertama Manusia pertama Yang dikenal oleh anak Itu adalah mamanya Bagi aku Kalau misalnya ada Kata-kata mama itu ya Yang terngiang itu Tentunya adalah Comfort Iya Pasti itu Aku masih ingat loh Aku itu kan Oh kamu masih ingat Waktu di kandungan ibumu Jelas Nyamannya seperti apa Wuh Hallelujah Aku masih ingat Waktu aku Sekitar SMA ya Aku itu ikut Lomba Fotografi Iya kan Nah Itu pertama kali Aku ikut lomba fotografi Baru belajar Motret lah Gitu Pake kamera manual Pake film pada zaman itu Nah diikutin sama papaku Lomba untuk foto modeling Gitu ya Nah Aku gak tau I I I was Clueless Don't know what to do Atau don't know what to expect Gitu Nah pada waktu mau ikut lomba itu 10 menit sebelum lomba dimulai You know what I did I called my mom Zaman itu kan gak ada handphone tuh ya Jadi Harus cari telepon umum Telepon mama Mesti diputer itu Dipencet lah Oh udah dipencet Aku pikir masih diputer Nah setelah aku telepon Aku nyambung ke rumah Ya aku ngomong sama mamaku Mah Aku takut nih mah Gimana nih Gak apa-apa Bisa aja Apa namanya ya Just do your best gitu Yaudah Tapi maksudnya itu memberikan Satu comfort buat aku sendiri Bahwa Ya just have to try Gitu loh Dan you know what Aku dapat duara dua Selamat ya Nah jadi Bagi aku Kalau ada kata-kata mama Itu ya comfort lah Gitu ya Sehingga Memang bener Kalau misalnya Mama itu memang Memberikan rasa aman Kepada anak-anaknya Karena kalau misalnya Seperti misalnya Indu ayam Diserang oleh Raja Wali Mama ayam ini Akan nutupin Anaknya dengan sayapnya Gitu kan Akan nyerang gitu ya Gimana Karena juga waktu Kembali ya Dikandung di perut mama Itu kan Anak itu Mendengarkan detak jantung Mamanya setiap saat Gitu loh Jadi kenapa Anak itu merasa nyaman Dan aman Kalau digandung sama mamanya Karena dia bisa mendengarkan Detak jantung yang sama Seperti waktu Dia masih dikandung Gitu Jadi Seperti yang kamu bilang Memberikan rasa aman Belum lagi Kalau misalnya Mamanya itu Memberikan asis Secara eksklusif Pada saat breastfeeding Itu membuat Bond yang sangat Apa Ikatan batin yang sangat Kuat Kuat Dengan anak Yang sedang disusuinya Itu Dan seorang mama Biasanya akan merelakan dirinya Untuk Kurang tidur Ya kan Itu kalau menyusuin bayi Secara eksklusif Itu biasanya Dua jam sekali Mama tuh harus bangun Gitu Meskipun jam 12 Udah nyusu Jam 2 Jam 4 Jam 6 Jadi kayak Kamu juga dulu kayak gitu Iya Kau gak tau Kamu dimana Kok bisa gak tau Kau tidur Semuanya terjadi Ketika kau tidur Itu ada film loh While you were sleeping Jadi So Kamu melakukan itu Pada waktu aku tidur Iya Jadi itu kayak Setahun pertama Kehidupan Anak Bayi Itu mamanya Kayak gak tidur gitu Jadi bisa melewati Setahun pertama Itu puji Tuhan banget Kita semua berhutang Budi kepada mama kita Iya Puji Tuhan Nah Sekarang kalau kembali Ke peran papa ya Jadi peran papa itu Juga dikatakan Bahwa Seorang anak Itu sangat ingin Untuk membuat Papanya bangga Selalu mencari ini ya Acceptance dari papanya Pengakuan dari papa Acceptance dan juga Acknowledgement Penterimaan dan juga Pengakuan Daripada seorang papa Dan memang kadang-kadang Seorang papa itu dengan Mengatakan Kamu pasti bisa nak You are my champ Gitu ya Kamu hebat Kamu jagoan Itu akan membuat Apa ya Satu nilai tersendiri Buat Kepertumbuhan batin Atau jiwa Daripada anak itu Ya Itu penting sekali Dan kalau dipelajari Lebih lanjut Ternyata Peran papa itu Juga berpengaruh Pada perkembangan Kognitif anak Ya Kognitif itu apa Gitu Supaya orang tahu Ini kalau menurut Kamus ya Relating to Atau Involving Conscious Intellectual Activity Apa itu Jadi ini kaitannya Dengan aktivitas Intellectual Seperti berpikir Pola pikir Reasoning Reasoning itu apa Reasoning itu bagaimana Menganalisa Nalar Ya bernalar Lalu juga Kemampuan untuk Mengingat sesuatu Ya Remembering Itu juga bagian dari Kognitif Ini tadi peran ayah Atau mama nih Peran ayah Peran ayah Wow peranku gede banget Gitu Kamu ini kayak gak tahu Peranmu aja Oh tau dong Makanya itu Kan di episode sebelumnya Kita udah juga Ngomong tentang Fatherless Generation Jadi makanya itu Sekarang kita Bicara tentang Kesehatan anak Kalau mama gimana Supaya para mama Mama Gak merasa Left out Gitu Nah Kalau mama itu Mengajari anak-anaknya Untuk bisa Mempercayai Karena apa Anak-anak itu Pokoknya kapan aja Mereka Merasa Sakit Gitu selalu Carinya mama Cari The way I call my mom Dan Mereka belajar Untuk mempercaya itu Dari mamanya Jadi kalau mamanya Mama itu kan Gak pernah absen Untuk Menyediakan semua Kebutuhan kita Kalau kita nangis Juga kita gak akan Dibiarin nangis Biarin aja lah Bayiku itu nangis Pasti akan segera Dipeluk Dan Apa namanya Diberikan apa yang Dibutuhkan Misalnya Ganti popok Atau misalnya Kalau banyak kedinginan Dikasih selimut Digendong Pelukan Perlu minum susu Dan lain sebagainya Itu Semua pasti akan Dipenuhi oleh mama Jadi itu menumbuhkan Rasa Percaya So this baby Is capable To trust Because of The mother's rule Berarti Yang bahaya Adalah ketika Seorang Ibu tunggal Maksudnya Kalau kita mau Lihat tentang Di dalam Jaman ini Sekarang percaraan itu Begitu banyak Atau Keluarga-keluarga Yang termasuk Disfungsi Nah ini Para mama Perlu perhatikan Bahwa Ini penting banget Anakmu bukan Teman curhatmu Ini penting banget Makanya tadi pada Waktu kamu berkata Bagaimana Seorang mama Dapat membantu Anaknya Untuk mempercayai Sehingga Sehingga Tujuan 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 daripada Seorang mama Untuk Membuat Anak-anaknya Tidak bertumbuh Dengan lengkap Atau sempurna Tetapi Tanpa sadar Dia cerita Tentang Tentang Perlakuan suaminya Kepada anaknya Perlakuan papanya Sehingga Akibatnya Anak-anak yang bertumbuh Ini Yang laki Kemudian Mempunyai gambaran Yang tidak baik Tentang papanya Sedangkan Anak yang perempuan Bertumbuh kembang Dengan mempunyai gambaran Yang Salah Tentang pernikahan Sampai mengatakan Aku gak mau menikah Karena Pernikahan itu Bukan sesuatu Yang membahagiakan Dia tidak melihat Bagaimana papanya Dapat membahagiakan mamanya Dan Mereka yang mereka lihat Sehari-hari adalah Betapa Hancur Atau sedih Kehidupan Memilukan kehidupan mamanya Dan learning to trust Ini Sangat penting loh Sangat penting sekali Banyak sekali Mama-mama muda Yang kemudian Salah Menilai Ada Mama-mama muda Yang berpikir Ah biarin aja lah Bayi itu nangis Biar dia belajar gitu Untuk nunggu Biar belajar jadi orang yang sabar Ternyata enggak Kan aku sekarang juga Lagi masuk ke kelas Counseling ya Aku lagi belajar Menjadi seorang Certified Counselor gitu Ternyata di ilmu psikologi itu Sudah dipelajari bahwa Bayi-bayi Terutama bayi yang masih Belum satu tahun Itu mereka harus segera Being attended to Kalau mereka membutuhkan Nangis itu harus segera Diresponi Karena kalau tidak Mereka akan merasa Ditelantarkan Dan itu efek sampingnya panjang Efeknya itu nanti Kedepan itu Mereka akan sulit sekali Untuk mempercayai Jadi curigaan Mereka enggak mudah Percaya gitu Punya pasangan pun Enggak bisa percaya Sama pasangannya Kenapa It goes way back Pada saat dia dulu Bayi Ditelantarkan gitu Enggak segera Di comfort Enggak segera Di rawat Makanya itu Menumbuh kembangkan Seorang anak Tadi di awal podcast Kita berkata bahwa Anak itu Bukan hak milik kita Tetapi anak kita Adalah milik Tuhan Kalau firman Tuhan Mengatakan bahwa Children are reward Anak-anak ini adalah upah Buat kita Makanya kita harus sadar Bahwa mereka bukan Kita gak akan pernah Memiliki mereka Sehingga Kalau kita mempunyai Pengertian yang benar Bahwa hak milik Anak-anak kita Adalah miliknya Tuhan Kita bertanggung jawab Menumbuh kembangan mereka Sehingga nanti Kalau mereka sudah dewasa Kita serahkan kembali Kepada Tuhan Kita gak punya hak Untuk menentukan Jalan kehidupan mereka Harus seperti apa Kita hanya membimbing saja Jadi nanti Dikembalikan ke Tuhan Artinya biar anak itu Menemukan tujuan hidupnya Bersama dengan Tuhan Kulnya adalah itu Bagaimana seorang anak Dapat menemukan Jati diri yang sesungguh-sungguhnya Dalam Tuhan Dan masuk dalam destinasi Yang Tuhan persiapkan Buat anak itu sendiri Untuk mengenapi Agenda Tuhan Buat hidup anak itu Bukan agenda orang tuanya Gitu Karena kalau agenda orang tuanya Yang dipaksakan dalam hidup anak Anaknya bisa tersiksa Bisa tormented inside Keluarga itu bisa bertumbuh Dengan tidak sempurna Yang tidak maksimal Oke kita akan tutup Dengan satu quote sini Ada seorang yang bernama Henry Ward Pitcher Mengatakan The most important thing A father can do For his children Is to love Their mother Very interesting Jadi pada waktu Aku memperlukan kamu dengan baik I'm showing love To you Anak-anak kita melihat Dan itu merupakan hati yang terbaik Buat mereka Yang mereka bisa pelajari Daripada peningan kita Alright Semoga episode ini Menjadi berkat Buat kalian semua Dan kalau kalian diberkati Jangan lupa untuk share ulang Apa yang sudah kalian pelajari Dan juga Bagikan kepada Lebih banyak orang lagi Supaya mereka Tahu bahwa mereka bisa belajar Daripada podcast Love Revolution Bersama dengan kami Saya Daniel Dan istri saya Debbie Ciao Ciao Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution Kalau kamu ngerasa feelnya Dapet banget nih Sama konten ini Langsung aja bisa share Di sosmed kamu Dan jangan lupa untuk Tag dan juga Follow Instagram Daniel Hendrata Dan juga Debbie Katarina Terima kasih sudah menonton